Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lijung Sumping Dih, sarang channel karya abadi setil Oke kawan-kawan sahabat youtube dimanapun anda berada Tentunya dalam genet sehat walafiat Oke di video kali ini saya ada pesanan membuat pintu lipat Kombinasi GR sesrat kayu Dan untuk pintunya ini sudah dibingkai kawan-kawan ya Ada 6 pintu Jadi pintu yang paling ujung ukurannya berbeda dengan pintu yang kedua kawan-kawan ya Biar nanti bisa dilipat Karena ini pintu ada relnya dan ada juga rodanya ya kawan-kawan Ini yang paling ujung ukurannya berbeda Lebarnya ya Jadi dikurangi hollow 6 cm Tambah 4 cm Jadi dikurangi 10 cm kawan-kawan ya Untuk tukang pasti paham ya Untuk membuat pintu seperti ini Oke setelah dibingkai langsung aja kita kawan Pasangkan seperti ini ya Biar lurus Untuk pembuatannya tidak melintir kawan-kawan Jangan lupa yang paling ujung pintunya yang paling kecil ya Oke langsung kita cantum-cantum seperti ini kawan-kawannya Biar tidak geser-geser Jadi paling mudah membuat pintu dibikinnya seperti ini kawan-kawannya Oke dan untuk palangan atau frame-nya Memgunakan hollow 40x60 galvanis dengan ketebalan 1,2 mili ya Dan tiap elasan palangan ini harus dicantum kawan-kawannya Karena kalau tidak di titik elasan Biasanya ini ada jarak atau renggang ya Biasanya 5 mili juga udah renggang kawan-kawannya Jadi harus di titik seperti ini kawan-kawan Nanti kalau sudah terpasang engsel Kita buka lagi Oke kawan-kawan sahabat youtube Untuk alur jari-jari Ini menggunakan hollow 20x40 galvanis ya Dengan ketebalan 1 mili Ini untuk dudukan GRC-nya nanti ya Jadi ukurannya ngikutin ukuran GRC 20 cm ya Tapi tergantung juga ukuran pintunya Bisa 20 cm bisa 19 cm Ataupun 15 cm ya Jadi tergantung ukuran pintu Dapat pembagiannya berapa ya kawan-kawan Ini dapatnya 19 cm Kalau tidak salah 19 cm kawan-kawannya Jadi nanti GRC-nya kita sisik sedikit kawan-kawan Karena ukuran GRC lewarnya 20 cm Jadi harus memotong GRC 1 cm kawan-kawan ya Oke dan ini untuk dudukan GRC-nya juga sudah terpasang Menggunakan hollow 2x4 Jadi dikasih 3 palangan kawan-kawan Ujung tengah atas tengah bawah ya kawan-kawan Nah seperti ini Oke kawan-kawan sahabat youtube Yang baru bergabung alangkabriknya Tinggalkan jajak like dan subscribe-nya ya Biar tidak ketinggalan update terbaru Tentang channel karya abadi steel Oke setelah itu kita langsung pasang slot atau granel kawan-kawan ya Dan saya skip videonya Ini sudah di lokasi kawan-kawan ya Lanjut untuk pemasangan rel Untuk relnya saya menggunakan siku 4x4 dan besi behal 14 ya Setelah itu langsung kita bobok temoknya menggunakan gerinda ya Jadi nanti behalnya rata dengan temok kawan-kawan Supaya nanti tikus ataupun kucing tidak bisa masuk Yang tidak suka sama tikus dan kucing ya Pasti tidak akan bisa masuk Oke setelah digaris menggunakan batu gerinda Langsung kita bobok-bobok aja ya Karena ini sangat lunak sekali temokannya Baru juga dicor jadi tidak terlalu keras ya Oke dan ini untuk relnya sudah rata dengan temok yang paling atas ya kawan-kawan Oke lanjut untuk pemasangan pintunya kawan-kawan ya Sahabat Youtube Dan untuk krodanya ini di pintu yang kedua kawan-kawan ya Sudah dicowak seperti itu Dan lanjut untuk pemasangan gerce serat kayu Untuk penyekurupannya saya menggunakan paku rumping saja kawan-kawan ya Jadi yang pertama lebih irit Yang kedua harganya juga pasti terjangkau kawan-kawan ya Kalau menggunakan paku kapal Itu biasanya harga pintunya juga pasti mahal kawan-kawan ya Ya tergantung pemasangan juga Mau pakai paku rumping ataupun paku kapal ya kawan-kawan Untuk krodanya saya menggunakan roda behel 8 Dan ditambah bearing bawahnya Supaya tidak goyang-goyang kawan-kawan ya Jadi cukup sederhana saja untuk krodanya Yang penting jangan anjlok waktu kita lipat Dan untuk pintu seperti ini kawan-kawan ya Jadi tidak bakalan turun walaupun pintunya berat Karena tertahan sama roda ya Jadi untuk melipat dan menutup juga sangat mudah kawan-kawan Tinggal ditarik dan ditilep ya Nah seperti ini nanti Jadinya kawan-kawan Ini ditilepnya lurus ya Jadi tidak bisa nilep ke temok Nah oke kita akan coba dilipat kawan-kawan Nah seperti ini ya Kalau posisi melipatnya jadi lurus Sejajar dengan tiang Oke kawan-kawan seperti itu ya Cara pembuatan pintu lipat dan pemasahannya Sebenarnya sangat mudah ya Untuk tukang-tukang las pasti paham ya Cara pembagiannya Pintu yang paling ujung dan pintu yang kedua ya kawan-kawan Oke kawan-kawan sahabat youtube Dan ini hasil akhir ya Pintu lipat GRC serat kayu kawan-kawan Jadi ini sudah dipelitur ulang kawan-kawan ya Untuk GRC nya juga Sudah mengkilap dan untuk cat-catnya juga Ini sudah dicat ulang ya Oke kita lipat dan seperti ini kawan-kawan ya Jadi sangat enteng sekali melipatnya Karena kalau misalkan gak pakai roda Ini pintu pasti turun kawan-kawan Dan cepat jebol juga diengsel nantinya ya Jadi kalau dibikin seperti ini Pintu ini engsel buat lama kawan-kawan ya Paling ya diruksak Ada kerusakan mungkin di roda bawah ya kawan-kawan Biasanya kan pintu lipat seperti ini Kebanyakan jebol itu diengsel kawan-kawan ya Karena biasanya besinya pada tipis-tipis 0,8 dibikin pintu lipat ya kawan-kawan Oke kawan-kawan sahabat youtube Yang minat atau tertarik dengan pintu seperti ini Silahkan hubungi WA ya Yang telah saya siapkan di kolom deskripsi Dan mungkin sampai disini dulu untuk videonya Mohon maaf bila ada kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!